Atlet cilik tenis meja Magelang raih juara turnamen di Jogja. Magelang, 3 Juni 2023 dalam sebuah prestasi yang membanggakan, atlet cilik asal Magelang, Nofriani Citradewi, berhasil meraih juara dalam turnamen tenis meja di Jogja. Turnamen yang bertajuk MMC Cup ke-15 tahun 2023 yang diselenggarakan di Gedung Olahraga, Gor, Kecamatan Condong Catur, Sleman. Yogyakarta ini diikuti oleh berbagai atlet muda berbakat dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Nofriani Citradewi, yang berasal dari klub Alindo Kids Mertoyudan. Magelang menunjukkan performa yang luar biasa dalam turnamen tersebut. Dalam kategori pemula putri, di bawah 10 tahun, Citra berhasil menghadapi musuh-musuh tangguh dari luar kota dengan penuh semangat dan ketekunan. Perjalanan Citra dalam turnamen ini tidaklah mudah. Ia harus melalui berbagai tahapan kompetisi yang penuh dengan tantangan. Hingga akhirnya, dengan perjuangan gigih, Citra berhasil melaju hingga babak semifinal di mana ia harus menghadapi atlet asal banjar negara. Sayangnya, dalam pertandingan babak semifinal tersebut, Citra harus mengakui kehabatan lawannya dan terhenti di tahap tersebut. Meskipun begitu, Citra tidak patah semangat. Ia menyadari bahwa perjuangan yang telah ia lakukan telah membuahkan hasil. Meskipun hanya berhasil meraih posisi juara tiga bersama, Citra merasa sangat senang dengan prestasinya. Sebagai informasi tambahan, Sebelumnya Novyani Citra Dewi juga telah menjadi juara satu pada pekan olahraga daerah tingkat Kabupaten Magelang untuk kategori SD Putri. Prestasi ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh Citra dalam dunia tenis meja. Dengan prestasi yang telah diraihnya, Citra tidak berhenti di situ. Ia berkomitmen untuk terus berusaha dan mengembangkan kemampuannya agar dapat meraih juara satu dalam turnamen yang akan datang. Semangat dan dedikasi Citra patut diapresiasi, dan kita semua mengucapkan selamat atas prestasinya yang gemilang. Semoga Citra dapat menginspirasi atlet-atlet muda lainnya untuk menggapai prestasi yang sama dalam dunia olahraga tenis meja. Artikel oleh Nurka Joran